Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101 Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 1 tema 6 Di subtema 2 lingkungan sekitar rumahku Di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar menggunakan kalimat ajakan dengan tepat Ini ada di halaman 44 sampai dengan 46 ya Yuk dukung terus channel Kak Rina Dengan mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga Boleh juga supaya kita bisa saling berkenalan adik-adik tuliskan asal sekolah dan dari kota mana Kita lihat yuk tujuan pembelajarannya Yang pertama dengan membaca teks adik-adik dapat menyebutkan kalimat ajakan dengan tepat Yang kedua dengan menyebutkan kalimat ajakan yang terdapat pada teks Adik-adik dapat menggunakan kata ajakan dengan tepat dalam sebuah kalimat Dan yang ketiga dengan menyebutkan kalimat ajakan Adik-adik dapat menuliskan kalimat ajakan yang disebutnya dengan benar Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru Serta pastinya orang tua di rumah Yuk kita mulai adik-adik Ini ada di halaman 44 ya Nah kita lihat disini ada Udin dan Beni yang sedang berbincang Hari ini cuaca sangat cerah Beni pergi ke rumah Udin Beni mengajak Udin berjalan-jalan Peragakan percakapan mereka ya adik-adik Hai Udin Jawab Udin Hai Beni mari masuk Kata Beni Terima kasih Udin Apa yang sedang kamu lakukan Kata Udin Aku baru saja selesai menyerem pohon Ayo lihat pohonku ini Kata Beni Wah subur sekali pohonmu Pohonmu membuat lingkungan sejuk Mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan Kata Udin Ide yang bagus Berjalan membuat kaki kita kuat Kaki melangkah berayun dengan tegap Ayo kita ajak teman-teman yang lain Nah Disini adik-adik ya Disini kita lihat Kalimat manakah yang termasuk kalimat ajakan Nah sebutkan Yuk adik-adik Disini Karina mau menggaris bawahi Adik-adik ingat enggak Kata ajakan Atau kalimat ajakan Itu ciri-cirinya adalah Pakai apa Ayo adik-adik Ada Ayo Atau Mari Ya Ayo Dan Mari Ya Nah Kita lihat yuk Yang mana yang termasuk kalimat ajakan Ini ada Ayo disini adik-adik Ayo lihat pohanku ini Ya Kemudian setelah itu ada Mari Mari kita berjalan-jalan Mengitari lingkungan Ya Kemudian setelah itu Ayo kita ajak teman-teman yang lain Ya Berarti ada berapa Satu Dua Ada tiga ya adik-adik Ya ada tiga kalimat ajakan Yang ada di bacaan ini Nah sebelum kita lanjut Adik-adik Karina mau tanya nih Adik-adik pernah enggak bersepeda Atau jalan-jalan di sekitar rumah Seperti tadi Yang diajak oleh Benny Berjalan-jalan Mengitari lingkungan Ya Kalau Karina Senang berjalan-jalan Mengitari lingkungan Ya Nah kalau adik-adik bagaimana Terus kalau adik-adik jalan-jalan Di sekitar rumah Lingkungan rumah adik-adik Seperti apa Apakah bersih Atau kotor Ya Nah seharusnya bersih ya adik-adik Nah kadang-kadang memang Kita Pernah menemukan Suatu lingkungan yang Banyak sampahnya Berserakan Gotnya kotor Ya Nah itu tidak baik Harusnya Berkerja sama Untuk membersihkan Atau bergotong royong Atau bekerja bakti Ya Yuk kita lanjut Benny mendatangi rumah teman-temannya Ia mengajak mereka Berjalan-jalan Di lingkungan sekitar Apa yang akan dikatakan Benny Nah ini kan tadi Mau mengajak jalan-jalan kan Nah nanti Mau mengajak Siti Dayu Lani Sama Edo Kira-kira kalimat ajakannya Seperti apa ya Yang kita bisa Apa Katakan kepada mereka Karina Contohkan disini ya Nah kepada Siti Kita boleh mengajak Ayo Siti Kita berjalan-jalan sejenak Ya Kemudian kepada Dayu Dayu Ayo kita berjalan-jalan Dengan teman lainnya Ya Lalu kepada Lani Lani Kita berjalan-jalan Di lingkungan sekitar kita yuk Nah ini ada yuk Ini juga termasuk Kalimat atau kata ajakan Kepada Edo Mari kita berjalan-jalan bersama Edo Ya Ada ayo Ada mari Sama ada yuk Ya Nah Kamu sekarang sudah pandai Menggunakan kalimat ajakan Ajaklah temanmu Dengan cara yang sopan Jika bersikap sopan Kamu akan disukai teman Oke adik-adik Itu dia adik-adik Pembelajaran kita untuk kali ini Jangan lupa di subscribe Klik loncengnya Like dan share juga Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Dadah